Ini solusi untuk teman-teman yang ingin berbudaya Kalau saat ini untuk harga bibit dan sebagainya masih mahal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita review lagi untuk bibit sepora yang dulu kita tanam 3 bulan yang lalu Untuk pertumbuhan mungkin sangat puas ya Kita puas dengan pertumbuhan ini karena untuk tinggi saat ini sudah hampir posisi saya duduk itu sama Sebagian sudah sama dengan posisi saya duduk yang di sana Kebetulan yang di belakang ini sepahu saya Terus ini ialah salah satu contoh untuk teman-teman yang ingin berbudaya porang Supaya memangkas bajet Karena untuk orang ini kendala-kendala yang dihadapi petan ialah bibit yang sangat mahal Bibit yang sangat mahal yang dominan itu masih dikuasai oleh satu daerah penghasil Yang daerah-daerah yang lain itu secara otomatis akan mengembangkan pun akhirnya mencari bibit dari daerah itu Ini sebuah solusi karena apa yang kita tanam disini dengan lahan 1000 meter kita tanam dengan jarak rapat Untuk 14x14 ini alhasil cukup lumayan bagus Estimasi target kita nanti untuk bibit ini sekitar 2 on Nah dengan luas 1000 meter ini kita bisa masukin bibit kemarin sekitar 30 ribu batang ya 30 ribu biji Atau mungkin kalau kita tanam sepora itu 1 kilo isi 5000 berarti kita butuh 6 kilo untuk lahan ini Cuma karena kemarin kita tanam sepora ini ada sebagian sepora super yang isinya cuma sekitar 3.000-4.000 Otomatis kita membutuhkan beberapa kilo lagi ya untuk penanaman ini dan untuk penyulaman Nah kita memang kemarin kita terapkan dengan sistem paranet Supaya mengurangi intensitas matahari Sehingga pertumbuhannya alhamdulillah ya cukup lumayan Walaupun di belakang-belakang sana ada sebagian yang mungkin terganggu Karena adanya hama yang ada di dalam tanah Nah ini yang kadang kita sulit untuk atasi Tapi kemungkinan nanti kita akan coba untuk tahun depan kita akan perbaiki lagi dengan cara yang lebih baik Sengaja kita tanam untuk pelebaran lahan di tahun depan Supaya tahun depan kita bisa menanam dengan luas yang maksimal Nah kalau seandainya ini 30 ribu Kemungkinan nanti untuk tahun depan kita bisa menanam Untuk dari bibit umbi dengan jarak 50x60 dan kita kasih mata bintang tengah Nah ini muat insya Allah sekitar 1 hektar Nah ini kalau kita tanam dengan 1 hektar umbi Ya hasilnya cukup lumayan Nah kita minimkan dulu untuk saat ini Tahun pertama kita memang fokus untuk lahan 1000 meter saja Tidak cukup banyak Nah untuk wilayah yang disini memang 1000 meter Kita tanami dengan sekitar 30 ribu batang Nah ini solusi untuk teman-teman yang ingin berbudidaya Kalau saat ini untuk harga bibit dan sebagainya masih mahal Ya bisa mencoba nanti Untuk budidaya dengan adanya tanaman dari Sepora ini Ya ini karena kita juga hasilnya lumayan Nanti Pas panen nanti silahkan nanti kita akan upload lagi Supaya nanti hasilnya tahu ya Hasil umbinya kayak apa Seperti apa Walaupun mungkin tahun lalu kita sudah upload ya Hasil tanaman dari Sepora itu Untuk umbi ada yang mencapai dengan berat sekitar 1 kilo Nah kita buktikan lagi disini Nah kemarin kita intens untuk mengupload dari penanaman awal Sampai saat ini ya Supaya nanti benar-benar kita tidak dibilang huak Nanti untuk penanaman dari Sepora hasilnya seperti itu Untuk tanaman yang jelas mungkin bisa kita lihat lebih dekat nanti Perkembangan-perkembangan kayak apa Terus untuk kata dari Sepora sendiri kita sudah muncul ya Kata-katanya juga lumayan banyak Sebenarnya satu pohon bisa menghasilkan mungkin satu Ataupun bisa kadang dua Walaupun itu katanya saat ini yang muncul masih kecil-kecil Ya tadi pagi kita lakukan untuk penyemprotan POC lagi ya Intensif ya kita gunakan terus untuk penyemprotan POC Untuk hari ini sudah sekitar satu minggu belum hujan Nah ini untuk tanamannya Alhamdulillah dengan bantuan paranet masih seger ya Ini tanaman-tanaman kita yang dari Sepora Yang sebagian ujung sana mungkin tidak kelihatan ya Itu agak terganggu Yang ujung sampai sana Yang tepatnya di bawah naungan jati Sampingnya ada pohon jati Pohon jati itu Lumayan terganggu untuk tanaman-tanaman Nah ini untuk penampakan Untuk kata-katanya pun juga sudah mulai muncul Nah ini Satu jari ya Satu kuku Ini pun juga sama Pada dasarnya sudah mulai muncul ya Kata-kata dari Sepora Dan untuk tanaman ini Ada yang Sebagian Sebagiannya walaupun mungkin agak beda Semuanya ya Cuman ada juga yang Ini untuk katanya itu Ada Bintik disini ada Satu Dua Tiga Walaupun kecil-kecil Kemungkinan yang kecilnya tidak mungkin jadi Nah ini untuk tanaman-tanaman Ada yang sudah besar sekali ya Untuk dari batang Bawahnya ini Nah kita bisa lihat Nah ini tanaman-tanaman yang tidak sama Ini cukup kecil Nah tapi yang sampingnya ini sudah besar sekali Sudah tinggi sekali Untuk Batang sudah seibu jari lebih Seibu jari saya lebih Nah ini 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 juga sama Nah ini sebagian sudah memang besar-besar ya Kita harapkan untuk pertumbuhan tunas-tunas yang selanjutnya Nanti akan Lebih maksimal Nah terus Kemarin Ini lahan-lahan yang di pinggir Yang di pinggir ini Kemarin memang kita Tidak kepasang mulsa Nah Karena ada sisa bibit kemarin Kita taburkan disini ya Ditaburkan Kita tabur acak saja Nah ini untuk hasilnya pun juga Kurang maksimal Berbeda yang kita Olah-lahan yang secara maksimal Yang di mulsa Cuman disini Kemarin Nah ini habis Kita aplikasikan Untuk Herbisida sistemik Nah Herbisida sistemik Nah kemarin Kita memang aplikasikan Kita nyoba untuk tanaman Sepora itu Untuk Herbisida sistemiknya Kuat atau tidak Nah ini tuh Nah ini sebagian ada memang Ada yang agak Menguning ya Menguning itu tidak tahu Ini memang kuning dari Karena Herbisida atau Tidak Yang jelas untuk Gulmanya Ini sudah mulai Mati Ini hari keempat Hari keempat Ini gulmanya sudah mulai mati Dan Enak sekali Kalau dicabut disini Karena akarnya sudah Kemakan dari Herbisida Nah ini untuk Pada dasarnya Untuk tanamannya juga Kelihatan aman Kelihatan aman Untuk tanaman Dari Sepora Yang kita Aplikasikan dengan Herbisida sistemik Nah ini untuk Ini sudah Menguning-menguning Nah kemarin yang sana Kita cabut ya Kita cabut Ini Ini pada dasarnya Untuk review kita Untuk tanaman Sepora Di usia Tiga bulan Alhamdulillah Ya Lumayan maksimal Dan Ini bisa Menjadikan Petani nanti Yang mau menghemat Mau menanam Panyak Silahkan nanti Dibudidayakan dulu Dengan Bipe Sepora Nah kalau Estimasi nanti Untuk penanaman Selanjutnya Sepuluh hektar Nah kita Nyiapkan juga Nanti untuk Tinggal dibagi aja Berarti Satu hektar Kita tanami dulu Dengan Sepora Insya Allah Untuk Tahun berikutnya Kita sudah nanam Sekitar 10 hektar Ini Luar biasa Untuk Mereka-mereka Yang mau berjadaya Dan untuk Bibit ya Bibit Sepora sendiri Ini Cukup Lumayan murah Ya karena jumlahnya banyak Berbeda dengan Permintaan Bibit kata Nah permintaan Bibit kata ini Harganya Juga lumayan Fantastis Walaupun Tahun demi tahun Untuk bibit kata ini Mulai ada penurunan Dan untuk tahun ini Sendiri Untuk bibit kata Nanti kita Akan ulas ya Perkiraan Estimasi Berapa harga bibit kata Dan waktunya Untuk beli bibit kata Kapan Karena saat ini Itu banyak yang Telepon ke kita Menanyakan Masalah bibit kata Kita sudah ada belum Kemarin kita jawab Untuk bibit kata Seyogianya Seyogianya Kita nanti Untuk mencari Itu Ya minimal Bulan-bulan keempat Bulan kelima Itu paling minimal Ya karena Untuk saat ini pun Sebenarnya kita sudah ada Bibit kata Dari panenan Yang dari umbi Sebagian sudah dapat Cuman Kita tidak berani Melepas Karena Kita juga Tidak mau Untuk nanti Yang beli kata Dari kita Itu Mengkarantina Terlalu lama Resikonya terlalu besar Untuk beli bibit kata Saat ini Karena untuk Musim tanam Musim tanam Di pulau Jawa Estimasi Kemarin Itu ialah Bulan November awal Ya Oktober November Dan kenyataannya Di November awal Dan untuk Tahun ini Kemungkinan nanti Di pertengahan Bulan Oktober Pertengahan bulan 10 Itu estimasi Musim tanam Sehingga Waktu karantina Itu akan lama sekali Jika Anda Pengen menanam Saat ini Ini sudah Bukan musimnya Sehingga Kata-kata yang ada Sekarang itu Ialah kata-kata Yang baru durman Yang baru lepas Saat ini Dan itu Tidak layak Ditanam Makanya kita Setiap ada Permintaan kata Kita saat ini Kita tolak ya Bukan kita Tidak mau Bukan kita Tidak butuh uang Secara otomatis Tapi kita Lebih akan Menjaga Menjaga dari Hubungan nanti Dengan petani Nah Mereka yang Budi saya Supaya tidak kecewa Dan yang Ditanam pun Bisa hidup Karena untuk kata saat ini Kalau ditanam Itu sangat beresiko Sekali Dan kemungkinan Tidak tumbuh Akan semakin tinggi Nah ini Mengapa kita Menjawab Kata nanti Bulan 4 Bulan 5 Nah Perkiraan Harga berapa Nanti Simak Video kita Di selanjutnya Mungkin dari kita Cukup itu dulu Yang bisa kita Sampaikan Banyak salah kata Yang mungkin Tidak sengaja Terucap Kita mohon maaf Yang sebesar-besarnya Bila itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih